Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner, sehari ini Senin 24 Oktober 2022, saya Rizal Jaludin, sedang berada di Kampung Kuta Mekar, RT3 RW10, Desa Kelurahan Palabuan Ratu, Kecematan Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat rumah warga terendam banjir lumpur, akibat kebawanya tanggul perumahan yang ada di atas pemukiman rumah warga. Kita akan lihat kondisi ini lebih dari setengah meter, kita lihat ini depan rumah saja di bagian depannya sudah terendam lumpur dan kondisinya saat ini masih dibersihkan oleh warga sekitar. Kita akan berbincang dengan Ketua RT03. Pak, ini kronologis kejadiannya bagaimana sih, Pak, rumah warga bisa terendam dengan lumpur ini? Kronologis kejadiannya itu banjir dari atas tuh, dari pihak perumahan ke sini, bawa pasir gini, bahan-bahan gini jadi repot juga warga gitu. Tapi pihak perumahan udah mau ngasih ini, gantian rugi ke warga, semuanya. Jam berapa kemarin kejadiannya, Pak? Jam lima sore. Jam lima sore. Ada berapa rumah apa yang terendam lumpur ini dan juga pasir-pasir ini? Ada sebelas rumah. Sebelas rumah. Ada yang rusak parah, Pak? Enggak ada yang rusak parah, cuman lumpur doang yang masuk ke dalam. Ketinggian berapa sih, Pak? Ketinggian sampai setinggi lutut. Ketinggian lutut, ada setengah meter berarti ya? Lutut orang dewasa. Lutut orang dewasa. Ini aja materialnya, setengah lutut nih, setengah meter ini. Pak, sebelum ada perumahan di atas, pernah kejadian serupa gak sih? Belum pernah kejadian. Jadi ini karena adanya tanggul gitu ya, Pak? Iya, adanya tanggul itu. Itu pihak kontraktor yang bagian ketempilnya, yang salah itu. Tadi kan ada kepolisian, Pak. Mereka melakukan apa? Waktu pemantauan, pendataan ke warga-warga, semuanya gitu. Baik. Baik, tribuners. Tadi kita lihat dari Pak RT 03, kaitan kejadian banjir lumpur di Kampung Kuta Mekar, RT 3 RW 10 ini. Kita nanti masih menunggu informasi yang kami dapat akan ada datang dari pihak kecamatan, juga dari krimsi. Tadi kita lihat kondisi tanggul di atas, jebolnya cukup parah, dan dengan kepanjangan lebih dari 5 meter. Baik, tribuners. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rizal Jaluri melaporkan dari Palabuan Hati Sukabungi, Jawa Barat, dan saat ini warga masih membersihkan material-material banjir yang dibawa akibat jebolnya tanggul perumahan.